Intro Halo Bumirsa Youtube Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat selalu, panjang umur, dan mudah-mudahan berkah Langsung saja, mohon dukungan untuk Jada Channel Kesekian kalinya, berupa like, komen, share, dan juga subscribe Jada Channel Dengan tulus dan ikhlas Oke, kembali lagi di video tutorial Microsoft Excel Yang akan Jada Channel sajikan pada kali ini Disini sudah disajikan data nilai siswa Ada nomor dari 1 sampai 32 Kita perbesar dulu Kemudian ada nama siswanya Kemudian ada nilai Kemudian ada bulan tes Disini nama-nama bulannya Sebetulnya poinnya bukan ini Poinnya ada di bulan tes Bulan kapan siswa mengambil tes tersebut Jadi pada video kali ini Jada Channel ingin menyajikan Cara menemukan dan mengganti data Menggunakan tool atau jendela find and replace Oke, langsung saja kita ke videonya Oke, seperti pada Microsoft Word Di Microsoft Excel pun terdapat menu Atau jendela find Ini sudah ada keterangannya Boleh kita baca Find and select Click to see option Sorry Oke, sudah ada tersedia Kita baca lagi keterangannya Click to see option For finding text in your document Untuk mencari Tinggal di klik saja You can use Advanced search option To replace text Jump right To a specific spot Or pick other ways To narrow Your search Tinggal di terjemahkan Sejauh oleh pemerintah youtube Jadi intinya ketika kita ingin mencari data Kemudian ingin mengubahnya Bisa menggunakan menu atau jendela tadi Kita coba langsung saja kita aplikasikan Mungkin video kali ini akan ada part 2 nya Karena ini merupakan kupas tuntas Menu find atau jendela find and select Pada Microsoft Excel Oke, langsung saja kita praktikan Ketika pemerintah youtube atau rekan youtube Ingin mencari nama Atau text Apapun itu Dalam Microsoft Excel Ya Karena Microsoft Excel ini Sudah kita ketahui Banyak sekali cell Ya Atau kotak yang ada pada Microsoft Excel ini Ribuan Misalkan data kita Text yang ada di Microsoft Excel Yang kita pakai sudah penuh Terus kita kebingungan mencarinya Nama ataupun apa Berupa text Jadi yang akan kita kupas tuntas pada video kali ini Dan mungkin video selanjutnya Adalah kupas tuntas berkaitan menu Find and select Replace Di dalam Microsoft Excel Kita langsung saja praktikan Kita mencari sebuah nama Ya Sekali lagi langkahnya menuju Di home Ya Kemudian find and select Kemudian pilih find Ya Tampilan awalnya seperti ini Sebelum disini ada Option ya Jadi jendela awal yang muncul Hanya dua Find and refresh Seperti itu ya Ini option nanti Penjelasannya Sekarang kita coba saja dulu Sama seperti di Microsoft Word Kita ketikan Misalkan Nama Genai Pasha Ya Oke Maka Excel yang akan ditunjuk Nah ini berwarna hijau Ya bisa dilihat Bisa gitu Kalau di bar besar Akan Di bordernya Atau garis pinggirnya Menjadi hijau Tanda Sekali lagi Kita misalkan Mencari Bulan Test Find Muncul seperti ini Ada berapa sih Siswa yang Mengikuti tes Pada bulan Februari Misalkan Kita ketikan disini Kemudian Find next Ya Oke Satu Dua Bisa dihitung Seperti itu Atau find Oh juga bisa Nah disini Sudah terlihat Siapa saja yang Berapa jumlah Yang mengikuti Tes Atau bulan tes Bulan Februari Satu Dua Tiga Dan seterusnya Ya Bisa dihitung Oke Sekali lagi Untuk Mencari Atau Menggunakan Fungsi Bukan Fungsi Ya Menu Atau Column Menu Atau Tool Font Tool Find Select Bisa langsung Kesini Ya Atau Bisa Menggunakan Kombinasi Keyboard Control Plus H Nah Seperti itu Maka akan Muncul Ya Jadi Menggunakan Keyboard Control Plus H Lagi Di home Ada Find And Select Kemudian Bisa juga Menggunakan Kombinasi Control Plus H Oke Sudah Memahami Cara Mengakses Jendelanya Atau Menunya Selanjutnya Yang harus Kita Pahami Berkaitan Menu Find And Select Cara Penginputan Selain Diktik Misalkan Kita akan Mencari Bulan Februari Tadi Bisa Saja Langsung Copy Dari Sale Yang Tersedia Misalkan Kita Mencari Ini Karena Kebawah Datanya Dari Buan Misalkan Ya Copy Saja Dari Yang Teratas Misalkan Februari Yang Terdekat Ini Sudah Tau Ya Cara Copy Semuanya Kita Pastikan Disini Tinggal Find Next Atau Find All Ya Seperti Itu Berlakunya Kemudian Sengaja Saya Contohkan Disini Di video Kupas Tuntas Menu Find 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 Ini Ada Penulisan Yang Tipo Bulannya Ada Januari Ada Janurari Kita Coba Refresh Atau Ganti Sebelum Masuk Ke Option Tambahan Tadi Berarti Kita Sini Ada Replace Atau Menggunakan Kombinasi Control H Oke Geser dulu Kita Refresh Kopikan Ini yang Betul Berarti Yang Akan Menggantikannya Replace With Januari Kemudian Pas Kopikan Januari Ini Disini Jadi Temukan Apa Find What Januari Refresh With Ganti Dengan Kita Langsung Aplikasikan Replace Nah Ini Satu Satu Berarti Yang Tadi Januari Menjadi Januari Ketika Ingin Sekaligus Berarti Tinggal Replace All Oke All Done We made For Replacement Jadi Ada Empat Penggantian Bisa Dicekit Ya Cikitnya Bisa Menggunakan Find Tadi Sudah Berurutan Atau Tidak Coba Find Januari Oke Oh Oh Ya Sudah Terganti Berarti Semuanya Januari Menjadi Januari Oke Selanjutnya Masih Berkaitan Kupas Tuntas Find And Select Ini Kita Lihat Disini Ada Option Coba Pemeriksa Youtube Klik Saja Option Oke Oke Masih Berkaitan Dengan Menu Atau Jendela Find And Select Disini Kupas Tuntas Mungkin Cukup Di video Kali Ini Tidak Ada Part Duanya Tadi Ditakutkan Prediksinya Lama Sekian Kalinya Mohon Dukungan Berupa Like Comment Share Dan Subscribe Secara Tulus Dan Pemeriksa Youtube Harus Pahami Dulu Find Itu Sekali Lagi Untuk Mencari Kemudian Replace Itu Untuk Mengganti Ketika Kita Pilih Option Disini Kan Tampilan Awal Seperti Ini Option Itu Tambahannya Gitu Ya Ada Keterangan Within Atau Book Search By Apa By Column Atau By 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 Row Kemudian Look In Formulas Dan Ini Untuk Mencari Kata Atau Data Yang Spesifik Misalkan Ya Karena Ketika Data Atau Katanya Banyak Microsoft Excel Sendiri Akan Lebih Lama Mencarinya Gitu Ya Makanya Define Ini Define Format Ini Ditentukan Spesifik Dari Dari Kata Atau Datang Kita Contohkan Misalkan Kita Buat Januari Ini Menjadi I Click Atau Miring Misalkan Seperti Itu Dari Ratusan Data Kita Mau Cari Januari Yang Miring Maka Klik Find Atau Ctrl H Kemudian Refresh Kemudian Find Ketika Dicari Seperti Ini Januari Dimasukkan Disini Januari Atau Caranya Seperti Tadi Copy Paste Kemudian Klik Format Format Pilih Berarti Yang Ini Font I Klik Kalau Sudah Ada Tinggal Klik OK Tinggal Find Next Cari Januari Yang Italic Maka Akan Ketemu Januari Yang Garis Miring Oke Kemudian Untuk Pas Tuntas Replace Nya Ambilan Awalnya Replace Seperti Ini Tidak Ada Option Kita Misalkan Ingin Merubah Replace Merubah Februari Bulan Februari Yang Tadinya Tegak Lurus Menjadi Tebal Misalkan Untuk Menentukan Tanda Kita Copy Saja Februarinya Seperti Biasa Ctrl C Kemudian Pastikan Disini Temukan Dulu Temukan Find What Temukan Februari Yang General Atau Lurus Kemudian Replace With Copy Lagi Februarinya Copy Kemudian Replace With Pastikan Selanjutnya Klik Option Ini Not Format Disini Memori Memori Ini Jangan Dirubah Karena Yang Kita Gunakan Shade And Row Kemudian Option Sorry Ini Sudah Tersetting Tadi Oke We Could not Find Anything To Replace Tidak Bisa Menemukan Oh Ya Ini Baru Muncul Ini Yang Format Biasa Kita Reguler Kemudian 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 Ini Bolt Kan Oke Maka Setelah Teratur Seperti Ini Tinggal Replace Boleh Satu Satu Ya Replace Boleh Sekaligus Satu Satu Dulu Untuk Mencontohkan Untuk Sekaligus Berarti Replace All Oke All Done We made 7 Replace Ya Oke Kita Lihat Hasilnya KTP Februari Menjadi Besar Ya Bolt Tebal Baik Bumisai Youtube Demikian Kupas Tuntis Alhamdulillah Bisa Di Video Dalam Satu Video Ya Berkaitan Dengan Menu Atau Jendela Find And Select Ya Selagi Berbeda Dengan Microsoft Word Di Microsoft Excel Itu Tulisannya Find Select Ya Tapi Di Dalamnya Ada Reflex Ada Goto Goto Special Dan Lain Sebagainya Untuk Yang Sering Digunakan Adalah Find And Reflex Ya Demikian Perubahannya Mohon Dukungan Selagi Sebanyak Banyak Tulus Dan Ikhlas Sehat Selalu Untuk Semuanya Terakhir Mudah Mudah Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Gotong Bermanfaat Satパ Bermanfaat 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 Terima kasih.